Oke kita mulai langsung klik disini order Nah ini ada banyak pilihan Ada squad, hunter, warrior Ini beberapa pilihan Ini kalau saya ibaratkan ini squad ini adalah Kita buka tokonya tuh lapakan gitu ya Tokonya kecil banget gitu ya Kalau hunter tuh masih kecil gitu Nah ini warrior masih mulai oke lah Masih agak-agak besar ya Nah disarankan supaya web kita bisa jalan Posting yang cukup banyak itu mainnya di warrior ya Oke ini pilihannya ada 75 ribu sebulan Kita bisa bayar per bulanan 75 ribu atau kita bayar per 3 bulan 200 Atau bayar 6 bulan Atau kita bisa bayar 1 tahun kita gratis domainnya Oke kita order sekarang Klik disini Oke yang pertama Kita harus punya nama tokonya dulu Yaitu nama domain yaudah teman-teman pilih Nah biasanya pilihnya apa Biasanya pilih dulu aja Nama pribadi dulu ya Misalnya nama saya Berto kan Nama aku Berto Saksono gitu contoh ya Nah ini kita lanjutkan ya Klik disini Kalau nanti nama kita udah diambil Kita harus cari yang lain ya Nah kalau tersedia Tulisan akan tersedia seperti ini Kita langsung lanjutkan disini Oke Nah ini teman-teman bisa pilih ya Siklusnya mau bulanan Atau mau tahunan Disarankan sih tahunan ya Tapi kalau mau bulanan Gak apa-apa lah gitu Contoh ya Udah ini gak usah di klik ya Pilih Singapura Klik order Oke ini kalau protect Ini sarankan saya beli ya Tetap beli Untuk memprotect web kita Udah udah selesai Kode promosi Kadang-kadang di depan Ada kode promosi ya Tapi biasanya ada Kode promosi cloud 15 Kita klik aja disini Validasi code Oke Sudah Kita langsung check out and bayar Nah ini kita udah mulai Masukin nama kita ya Nah perusahaannya Contoh blub ya Ini nama webnya Password Pastikan ya passwordnya benar ya Teman-teman ya Maksudnya passwordnya Jangan sampai salah gitu ya Dan kita simpan Ini alamat harus lengkap ya Ini karena contoh aja Eh Provinsi DKI 1820 Oke nomor telefon Yang ini aja Oke Notifikasi kita pilih Kemudian kita transfer bank Ini harus dicentang Oke tinggal selesaikan order Nanti masuk sini ya Masuk kita pembayaran Oke kita tinggal Bayar disini teman-teman ya Tinggal bayar disini ya Kita transfer ke Rekening BCA nya Ini dikasih nomor Rekening BCA 87878 ribu Kita tagihannya kita bayar Oke Kemudian jangan lupa Masukkan nomor invoice ya Masukkan nomor invoice Di dalam berita Oke Nah contoh Setelah bayar Seperti ini ya Oke Nanti kita klik compose disini ya Terus ini pastikan bayar Ke billing At Dewa Web Dotcom gitu ya Oke Langsung Konfirmasi Invoice Nah invoice kita tadi berapa tuh disini Ya Ini kita masukkan Penting sekali ya Dan yang pasti Setelah kita transfer Kita juga masukkan Bukti transfernya ya teman-teman ya Contoh bukti transfernya ini ya Kita masukkan disini Setelah itu kita Send Oke Setelah kita send Kita akan mendapatkan Balasan email Oke Balasan emailnya tuh seperti ini ya Ini Mana ya Kita tunggu ya Dia informasi account host Nih Ini dia Informasi account hosting Jadi nanti akan banyak sekali Email-email Suruh bayar Blah-blah-blah Nanti yang paling penting Adalah Kita akan dapat informasi account hosting Nah seperti ini ya Keling-keling.com Nah disini kita akan dapat Si panel Kalau teman-teman belum dapat ininya Gampang Tinggal ke dewa web Kita chat ya Nah di dewa web tuh Kita bisa chat ya Disini ada ninja Nanti kita chat Mas aku belum dapat itu Gitu ya Oke Nah caranya Masuk ke si panel Ini ada Ada ininya ya Loginnya si panel Kita klikin aja Ini username passwordnya Kita klik disini Oke Tinggal kita masukkan Passwordnya ya Passwordnya yang tadi ya Ada disitu di atasnya Udah Seperti ini Gampang sekali ya Teman-teman Langsung kita bikin wordpress Tinggal klik wordpress disini Oke Terus kita klik install Nah ini Contoh tadi webnya apa ya Nah contoh webnya ini kan Install Contoh ya Teman-teman tadi beli webnya apa Ini wajib banget kita hapus ya Teman-teman Oke Laka kedua Username ini Jangan sampai admin ya Nama kita aja misalnya Karena Supaya tidak kena hack Nah passwordnya terserah deh Misalnya Akulah Arjuna 123 Contoh kayak gitu ya Oke Seperti itu Nanti tinggal ini Pilih ini Ini jangan lupa masukkan domain kita Lalu install Oke Nah teman-teman nanti Kalau sudah install Akan larinya ke sini ya Dia akan Dia akan membuat Namanya Wpstrip admin Seperti ini nanti Terjecking Kalau sudah nanti Dia keluar Wpstrip adminnya Nah kalau sudah keluar Wpstrip adminnya Nanti seperti ini Contoh ya Leng.com Slash Wpstrip admin Nih Kayak gini ya Nanti kita dapet Wpstrip adminnya Oh sorry Nah oke Sebenarnya Bukuin webnya udah selesai ya Udah 7 menit Selesai ya Tadi padahal Saya pakai ngomong lagi ya Oke Kayak gini ya Kita bikin Nah sekarang Kita belajar Bagaimana cara Membuat artikelnya Membuat artikel Kita tinggal Post disini Add new Oke Oke Ini tinggal Saya kasih contoh Membuat artikel Dari youtube ya Contoh Kita buka youtube Nah pilih aja Salah satu Misalnya apa ya Nah ini Special interview Vincent Desta Oke ini ya Ini tinggal kita Copy aja Oke disini Kita ketik Wawancara Vincent Desta Di net Kita contoh ya Ini dia Wawancara Lucu Vincent Desta Nah kayak gitu Nah temen-temen Tinggal pastik disini Linknya udah jadi Ini youtube Cara bikin youtube Ya Langsung Masang Muka Muka tuh Seperti ini Contoh ya Kita tinggal Ambil aja di google Vincent Desta Gitu ya Nah ini Ambil Kalau foto Ambil yang gede Kayak gini Nah contoh Yang gede Dan gambarnya Yang jelas Ya Contoh ini Nah temen-temen Kalau mengambil ini Tinggal kita capture Di capture Pakai like shot Screenshot Nanti tinggal Belajar disini Ini harus dikasih Ininya ya Dikasih Sumbernya ya Oke Tinggal klik disini Add media Upload File I select Desktop Ini ya Disini Eh Sorry ya Sorry Disini Nah tinggal Tadi kan disave Dimana ya Oke Seperti ini Oke Nah ini temen-temen Jangan lupa Ini dikasih Captionnya ya Klik disini Nih disini ya Gambar ini Edit Taruhnya di caption ya Sumber Foto Seperti itu Oke Kita tinggal Publish Sudah jadi Temen-temen Sudah bisa punya Website sendiri Dan nanti tinggal Main SEO Gimana Optimasinya Bagaimana Trafiknya Itu ada pelajarannya Cukup banyak sekali ya Oke Kita lihat hasilnya Seperti apa Kita ini View post disini Oke Sudah jadi ya Oke Demikian Temen-temen Semoga bermanfaat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi